Harga cabai rawit di sejumlah pasar di Kabupaten Magetan terus merangkak naik. Harga cabai rawit yang sebelumnya di kisaran 50 ribu rupiah, kini sudah mencapai harga 60 ribu rupiah per kilogramnya. Naiknya harga cabai membuat sebagian pembeli memilih membeli cabai kering yang harganya jauh lebih murah. Harga cabai di pasaran terus mengalami kenaikan. Seperti di pasar sayur Kabupaten Magetan saat ini mencapai 60 ribu rupiah per kilogram. Padahal sebelumnya masih berada di kisaran harga 50 ribu rupiah hingga 55 ribu rupiah per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga cabai rawit terjadi dalam 3 hari terakhir. Diduga kenaikan harga dipicu akibat banyaknya petani cabai yang gagal panen sehingga stok di pasaran menipis. Tidak hanya cabai rawit, harga cabai keriting naik menjadi 45 ribu dari sebelumnya 35 ribu rupiah per kilogram. Mahalnya cabai membuat pasar sepi pembeli. Sebagian pembeli memilih cabai keriting yang harganya lebih murah dan tak kalah pedasnya. Harga cabai keriting hanya sekitar 65 ribu rupiah per kilogram. Terutama cabai rawit mas, dari 45 ribu rupiah 50 ribu, sejak 3 hari ini sudah 60 ribu. Kalau yang keriting bu? Keriting sejak 35 hari sekarang, 2 hari sudah mulai 45 ribu. Maik juga ya? Iya. Terus warga gimana bu para pembeli? Ya warga belinya itu ya agak berkurang mas, kalau orang yang jualan-jualan makso atau apa, ya segala-gala makanan yang matang-matang ya beralih sama cabai kering. Oh gitu. Apa bu, beruntungannya pakai cabai kering gitu? Kan lebih murah, lebih hemat, juga bersih juga. Kenaikan harga cabai di pasaran ini diprediksi masih bisa terus terjadi mengingat banyaknya petani cabai yang mengalami gagal panen sehingga stok cabai di pasaran semakin menipis.